Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom swastiastu. Selamat budaya. Bagi kita semua. Kami, segenap kelompok 12, izin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Kin Kinilianti selaku dosen pengampul mata kuliah Filsafat Komunikasi. Berkat ilmu yang beliau berikan, hadirlah presentasi berupa penelitian kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penanggung jawab mata kuliah Filsafat Komunikasi dari kelas C, yaitu Gina Aulia yang telah membantu kami di balik presentasi ini. Sebelumnya, izinkan kami, kelompok 12, untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Terdapat 5 orang dari anggota kelompok kami, yaitu saya Lukiana Lubna. Saya Rauditya Shafi. Saya Ladisa Naftania. Saya Nugro Rizki Ramadan. Saya Siti Salwa Nugraha. Dan di sini kami meminta izin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Materi yang kita ambil adalah The Bound of Language and Law of Communication. Dari materi itu, kita membaginya menjadi tiga pembagian penjelasan. Yang pertama, ada pendahuluan, yang akan dibagi menjadi dua kembali, berisi latar belakang, dan juga studi kasus yang kami ambil untuk menjelaskan materi kami. Dan yang kedua, ada pembahasan, yaitu berisi keterkaitan antara materi yang kita bahas dan juga kasus yang kami ambil pada pendahuluan. Selain itu, di pembahasan juga terdapat perspektif tulisan, yaitu pandangan kami selaku penulis terhadap kasus yang terjadi. Dan terakhir, ada penutup, berupa kesimpulan dan juga saran yang kami berikan. Dari materi yang akan kita bahas dan juga kasus yang kita teliti, terbagi menjadi tiga main konsep atau konsep utama. Yang pertama, pembahasan mengenai komunikasi verbal berbasis media digital. Yang kedua, ada kasus penggunaan bahasa dalam hukum adat. Dan yang ketiga, harapan bahwa kita dapat menyikapi polemik masyarakat dengan pandangan filsafat komunikasi. Untuk penjelasan bagian pertama, akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Nugro Horisti. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Tolong di slide selanjutnya. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana kita sebagai makhluk sosial sangat memerlukan komunikasi sebagai penyambung sivitas. Komunikasi hadir untuk memudahkan hubungan antar manusia dalam berbagi informasi. Cara penyampaian komunikasi pun beragam. Dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang bersifat verbal merupakan komunikasi yang berbentuk kelisan atau tulisan. Contohnya adalah ketika kita berbicara dengan sama teman. Beragamnya, contoh penggunaan komunikasi verbal tak terlepas dari variatifnya media komunikasi yang digunakan. Komunikasi verbal bisa dilakukan melalui media digital seperti bertukar pesan melewat media sosial atau melakukan rapat diskusi via Google Meet seperti saat ini. Next slide selanjutnya. Komunikasi verbal melalui media digital. Hal itu tidak menjamin bahwa komunikasi yang terjadi di media sosial itu tersampaikan dengan baik. Tentu saja media sosial tentu saja banyak kesalahpahaman yang terjadi dikarenakan komunikasi yang dilakukan tidak disampaikan secara langsung masih melalui perantara media digital. Banyak sekali kasus pro dan kontra ataupun kericuhan yang dialami di media sosial. Bagaimanapun respon masyarakat yang begitu menggebu-gebu untuk saling menghakimi pihak lain tanpa mengetahui maksud sebenarnya dari statement yang disampaikan pihak lain melalui media sosial. Penggunaan media sosial penggunaan media komunikasi inilah yang harus kita perhatikan untuk menyampaikan komunikasi kita ke pihak lain tanpa adanya kesalahpahaman yang fatal sehingga dapat memicu keributan atau bahkan pemecah belah. Banyak cara yang dapat dilakukan agar komunikasi menggunakan media digital ini menjadi wadah yang positif dan menguntungkan berbagai pihak. Semua hal yang terjadi tentu saja berhubungan dengan bagaimana dan apa tujuan pihak tersebut berkomunikasi. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Lukiana Lupna. Selanjutnya ada studi kasus yang akan saya bahas. kasus yang akan saya bahas yaitu penggunaan bahasa Minang dalam Alkitab di mana hukum penggunaan bahasa dalam berkomunikasi akan dijelaskan di sini. Kasus yang sedang beredar akhir-akhir ini ialah ditolaknya Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Minang. Kasus yang kita ambil dan yang akan kita bahas adalah polemik bahwa Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa daerah sejak dahulu. Lalu, mengapa baru kali ini mengalami penolakan? Masyarakat Minang-Kabau sudah menggunakan Alkitab berbahasa Minang sejak dahulu berupa Alkitab berbentuk fisik. Mereka menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk beribadah. Namun, ketika muncul aplikasi Injil atau Alkitab berbentuk digital yang menggunakan bahasa Minang justru mendapat kontra dari pemerintah terutama gubernur Sumatera Barat. Beliau mengatakan tidak boleh menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan falsafah lokal yang bersyariat Islam. Beberapa persekutuan gereja-gereja di Indonesia mewakilkan menganggap bahwa penolakan beberapa kelompok adat Minang-Kabau dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap aplikasi Injil berbahasa Minang merupakan sebagai pembatasan kebebasan beragama. Ini merupakan contoh aplikasi Kitab Suci Injil yang sudah diubah menjadi bahasa Minang. Irwan Prayitno, selaku gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021 menjabat, beliau mengatakan bahwa aplikasi ini sangat bertolak belakang dengan adanya budaya masyarakat Minang-Kabau yang memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Beliau sangat menolak dan bersikeras bahwa Injil berbahasa Minang tidak sepantasnya dibuat. dengan alasan yang berdasarkan perspektif agama lain, justru ini menuai pro-kontra dari masyarakat Minang sendiri, dikarenakan di daerah Minang tidak hanya berisi satu agama saja, melainkan ada agama lain juga. Irwan juga meminta kominfo untuk menghapus aplikasi tersebut. Beliau secara tidak langsung mengatakan bahwa adat Minang-Kabau bersendikan syariat dan syariat itu bersendikan Al-Quran. Salah satu pemuka agama, Gomar Gultom, selaku ketua Persekutuan Gereja Indonesia mengatakan bahwa Gubernur Sumatera Barat semestinya paham bahwa bahasa bisa digunakan oleh seluruh umat beragama. Tidak bisa diklaim bahwa hanya mereka yang bisa menggunakan bahasa Minang. Dikarenakan penerjemahan Alkitab itu pekerjaan semua umat yang peduli. Adanya ajaran bahwa Injil memang harus diberitakan ke seluruh suku bangsa. Itu adalah bagian agar umat bisa membaca Alkitab dalam bahasa mereka. Dikarenakan bahasa daerah lebih mudah dipengerti. Bukan hanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Gomar mengatakan penerjemahan Injil juga telah diubah ke bahasa-bahasa daerah selama ini dilakukan oleh kelompok umat Kristiani. Menurut Gomar, semestinya bahasa itu milik bersama. Tidak hanya milik satu agama saja ataupun satu suku saja. Selanjutnya adalah pembahasan keterkaitan kasus ini dengan materi kami yang akan dibahas oleh salah satu anggota kami yaitu Raudit Yassati. Baik, saya akan menyampaikan di bab dua ini tentang pembahasan. Dalam pembahasan ada dua materi yaitu kaitan pokok bahasan dengan isu yang diangkat yang akan dijelaskan oleh saya dan juga perspektif tulisan yang akan dibahas oleh Siti Sarwa. Keterkaitan materi dengan kasus mencangkup ada dua pokok yaitu keterkaitannya dengan pola pikir filsafat komunikasi. Dalam kasus kitab Injil yang terdapat penelakan karena menggunakan bahasa binang ini sangat berkaitan dengan filsafat komunikasi dengan penggunaan yang berkeharusan dilandasi dalam pola pikir yang logis kritis dan juga objektif. Hal ini diperjelas pada isi dalam kitab Injil tersebut yang bahwasannya penyebaran dalam kitab Injil memang diperbolehkan untuk dirubahnya bahasa untuk mempermudah dalam memahasmi isi kitab Injil tersebut. Tapi pada kasus ini penolakannya bukan dari masyarakat tetapi dari pemerintah. Hal itu tentu tidak logis terkait bahwasannya masyarakat binang sendiri menerima sedangkan pemerintah tidak. Berpikir secara objektif dapat digunakan dalam kasus ini dimana diperlukannya melihat dalam segala perspektif seperti agama norma serta adat yang berlaku di masyarakat Minang tersebut. Yang bahwasannya pemerintah menolak dikarenakan pemerintah hanya ingin dalam aplikasi tersebut hanya memakai bahasa Indonesia. Pemerintah juga tidak berpikir kritis dalam hal tersebut bahwasannya dampak dari penolakannya sebenarnya dapat meningkat konflik dalam agama. Yang kedua keterkaitannya dengan penggunakan hukum berbahasa. Hukum dalam berbahasa memang bertujuan untuk memudahkan dalam berkomunikasi dalam berbagai sungku dan adat yang berbeda dimana ditekankan di kitab Injil 2 Timotris 3 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam ayat ini juga mempunyai pesan tersirat bahwa penyebaran pemahaman kitab Injil boleh diubah bahasanya untuk mempermudah dalam beribadah dan juga memahami dari isi kitabnya. Dalam hal ini pemerintah seharusnya mengerti tentang hukum adat berbahasa dalam setiap suku dan adat yang berbeda-beda di dalam negeri Indonesia ini. Dan bukan hanya condong dalam satu perspektif dalam pembawaan yang tidak sesuai dengan falsafah lokal berdasarkan syariat agama Islam. Dan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Siti Salwa Nugraha. Oke, selanjutnya ada poin kedua yaitu perspektif tulisan. Di dalam kasus penggunaan bahasa Minang, kitab Injil menjadi pro dan kontra. Dalam kasus ini seharusnya pemuka agama di Minang mengambil langkah untuk berdiskusi dengan pemerintah setempat perihal penolakan yang telah terjadi. Dilihat dari sudut pandang masyarakat Minang, mereka menerima dan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Minang merupakan suatu hal yang positif dimana masyarakat yang asli merupakan keturunan Minang yang dapat dengan mudah dipahami dan memahaminya dan juga saat beribadah menggunakan kitab Injil. dalam bahasa daerah kita sendiri dapat meningkatkan kualitas dalam beribadah sedangkan dari sudut pandang pemerintah sendiri mereka menolak dan menghapus aplikasi yang telah menerjemahkan kitab suci Injil ke dalam bahasa Minang. Karena menurut pemerintah aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan adanya adat dan istiadat dan budaya masyarakat Minang maka alasan lainnya adalah karena alkitab tersebut tidak sesuai dengan falsafah lokal yang berdasarkan dengan syariat Islam. Lalu selanjutnya ada penutup yang akan disampaikan dengan Ladisa Naftania. Silahkan. baik Lukiana bisa slide berikutnya. Kita masuk di bab terakhir yaitu penutup. Saya juga akan membagi bagian terakhir ini menjadi dua poin penting yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pemikiran kritis logis dan inovatif merupakan pemikiran yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika sedang berkomunikasi. Banyak upaya untuk bisa menerapkan pemikiran tersebut. Penerapannya dalam keseharian tentu akan efektif untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Bagaimana kita lebih menghargai sesama dan menerimanya. Dari kasus kitab Injil berbahasa Minang kesalahan yang terjadi adalah tidak menerapkan pola pikir ini dimana mereka hanya memandang dari satu perspektif saja yaitu perspektif dari sudut pandang agama Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke poin saran. Di sini saran seperti yang dikatakan oleh Ketua PGI Pak Gomar Gultom dengan upaya tersebut seharusnya pemerintah sadar akan hal pentingnya penerjemahan bahasa di dalam Kitab Suci Injil. Seperti yang kita tahu bahwa menerjemahkan bahasa ke berbagai bahasa di daerah merupakan suatu hal positif yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan saran yang kami berikan dapat dibagi menjadi tiga poin penting yaitu pertama seharusnya pemerintah memikirkan terlebih dahulu sebelum menolak mentah-mentah dan menghapus aplikasi Kitab Injil yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah termasuk bahasa Minang bahasa Minang seperti yang kita tahu menghapus aplikasi bukanlah jalan yang benar seperti zaman sekarang semua media sudah online dan aplikasi ini merupakan aplikasi penting bagi pemeluk agamanya masing-masing poin kedua pemerintah seharusnya sadar akan hal pentingnya diterjemahkannya Kitab Suci Injil dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah Minang karena memang banyak manfaat yang didapat pemerintah harus melihat dari sudut pandang yang lain dan poin yang terakhir pemuka agama di Minang seharusnya dapat mengambil langkah untuk berdiskusi dengan pemerintah setempat perihal penolakan yang terjadi karena memang memudahkan masyarakat Minang sendiri baik itu penutup yang bisa saya sampaikan Lukiana bisa mengambil alih kembali terdengar hanya terlalu kecil Lukiana terdengar tapi kecil bagaimana di ekstern ini mengenal sebelumnya ada kendaraan jadi segitu saja penyampaian dari kompok 12 mengenai materi The Bound of Language and Law of Communication di mana kita mengambil kasus studi yaitu adanya Alkitab dengan menggunakan bahasa Minang dan menuai pro-contra dari daerah Sumatera Barat untuk penjelasan kami apabila ada kesalahan kata kesalahan penyebutan dan juga adanya kekurangan mohon dimaafkan dan apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya mohon dimaklumi dan apabila ada pertanyaan bisa menghubungi salah satu dari kami sekian saja presentasi dari kami semoga materinya bisa dimengerti terima kasih telah memperhatikan sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om shanti 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 om namaste salam kebajikan bagi kita semua terima kasih da daaah selamat menikmati selamat menikmati